Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kami mau berbagi cara menghapus data pinjaman online di aplikasi pinjam duit dan juga aplikasi kredipo Ya, bagi teman-teman sekalian yang pernah mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjam duit, yang ini aplikasinya Dan juga aplikasi kredipo, yang ini Ya, ketika pinjaman teman-teman ditolak di kedua aplikasi tersebut, maka kami sarankan buat teman-teman sekalian Untuk mengajukan permohonan penghapusan data-data pribadi atau data-data penting yang sebelumnya pernah teman-teman masukkan ke dalam aplikasi tersebut ketika mengajukan pinjaman Untuk data-data penting tersebut, antara lain data KTP kita, data nomor HP, nomor rekening, dan data-data lainnya Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Jadi disini teman-teman masuk ke flystore Lalu kita pergi ke pencarian Teman-teman cari aplikasinya, bisa aplikasi pinjam duit ataupun aplikasi kredipo Disini kami bakalan praktekkan ke aplikasi kredipo Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja untuk caranya sama ya Disini tanpa menginstal teman-teman, kita scroll di bagian beri rating aplikasi ini Jadi kita berikan dulu aplikasinya Untuk masalah rating disini bebas, tidak ada paksaan Teman-teman bisa memberikan rating bintang 1-5 Yang perlu teman-teman ikutin ini Ataupun teman-teman bisa membuat kalimatnya sendiri Disini kami sudah membuat sebuah kalimat yang bunyinya Yang terhormat bapak atau ibu Saya yang bernama titik-titik Untuk titik-titik ini teman-teman isi nama teman-teman sekalian Meminta tolong untuk menghapus data pribadi saya di aplikasi ini Dikarenakan pinjaman saya tidak dapat diproses atau ditolak Saya tunggu balasan dari bapak ibu, terima kasih Selanjutnya diposting teman-teman Setelah diposting, dia akan muncul disini Selanjutnya tugas kita tinggal menunggu sampai nanti ada respon atau balasan dari pihak aplikasi Biasanya mereka membalasnya satu harian Dan pada intinya mereka bakalan menyetujui permohonan kita Oke selamat mencoba teman-teman Selamat menikmati